selamat menikmati perkenalkan nama saya Resi University saya akan mengampu mata kuliah sistem multimedia selama satu semester ke depan tetapi sebelum kita membahas introduction to multimedia pada pertemuan pertama ini silahkan simak dulu video berikut ini yaitu membahas tentang kontrak perkuliahan mata kuliah sistem multimedia dan juga silabus sistem multimedia Hai, perkenalkan nama saya Resi University saya akan mengampu sistem multimedia semester saya di digital media dan game teknologi Anda dapat menghubungi saya melalui nomor yang seperti tertera di video ini silahkan hubungi saya pada jam kerja dan jangan lupa ya sebutkan dulu identitas Anda be polite work hour only bahan ajar, kuis, dan tugas akan kita laksanakan di isi now yang dapat Anda akses melalui link berikut ini peraturan dan tata tertib mahasiswa harap berpakaian rapi selama pembelajaran video conference berlangsung Anda harus menyalakan kamera Anda dan menyalakan mikrofon jika diperlukan jika tidak diperlukan maka Anda dapat meng-mute mikrofon tersebut kita akan berkuliah di Google Meet ataupun Zoom ingat, jangan bolos ya nyalakanlah kamera Anda gadgets digunakan untuk perkuliahan Anda dapat mengisi daftar hadir kuliah yang nanti akan saya tentukan seperti apa kehadirannya saya akan memberikan mission of the day atau hidden mission dan Anda tunggu saja have fun ya toleransi terlambat online maksimal 5 menit karena kita hanya berkuliah 20 menit saja di video conference jika Anda diberikan mission of the day atau tugas wajib disubmit secara on time karena sistem akan autolog tugas Anda tidak dapat diterima oleh sistem kehadiran dan uas presentasi kehadiran menilai 80% jika Anda tidak hadir 80% maka Anda tidak dapat mengikuti izian jadi hadirnya 100% saja ya komponen penilaian ada QTA, UTS, dan UAS semuanya kita jendahkan menjadi 100% untuk QTA, terdapat tugas besar yang dikerjakan secara berkelompok dengan anggota maksimal 3 orang silakan Anda buat kelompoknya kemudian serahkan kepada saya minggu depan tolong dikoordinir oleh koordinator kelas tugas besarnya adalah Anda harus membuat aplikasi yang interaktif yaitu aplikasi materi edukasi berbasis sistem multimedia kita menggunakan Adobe Animate dan script action script 3 yang sudah fully OP silakan buat aplikasi yang kreatif dan unik buatlah aplikasi yang usable bukan hanya sekedar prototyping aplikasi ini harus bisa digunakan oleh user jangan mengambil atau unik dari internet sebaiknya jujur apa adanya tidak copas presentasikan proposal tugas besar Anda pada pertemuan kelima kita akan menggunakan video conference entah di zoom ataupun di google me apakah Anda siap? siap tidak siap harus siap ya saya percaya Anda semua bisa good luck selamat menikmati Silahus sistem multimedia, apa saja yang akan Anda pelajari? Tapi jangan lupa ya, sebelumnya semua materi akan saya simpan di cinau.unjani.ac.id Kita akan kuliah online di Cinau Intinya, mata kuliah sistem multimedia akan membahas penggabungan beberapa buah media yang berlainan dalam sebuah program interaktif Kita akan membahas teks, audio, video, animasi, dan grafis Dan juga bagaimana komponennya dan bagaimana untuk mengolahnya Selain itu, setelah kita membahas berbagai multimedia dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4 Anda akan presentasi proposal Lalu kita membahas animasi, kompresi, dan ETS Di setiap pertemuan online akan ada tugas atau hidden mission of the day Silahkan cari sendiri di video missionnya seperti apa dan dikumpulkan on time Lalu kita tetap akan membahas kompresi, kios, aplikasi multimedia, dan akhirnya Anda akan presentasi tugas besar Yang mana akan dilaksanakan di dua pertemuan terakhir Kemudian kita ujian Siap atau tidak siap, Anda harus siap Sifat ujian adalah open out satu lembar ukuran empat Ditulis tangan menggunakan cinta diri Berikut ini adalah buku referensi Yang nanti dapat Anda download juga di vision out Dan juga kita dapat menggunakan referensi lainnya Tidak terbatas hanya yang ada di sini Ya, selamat bersenang-senang dengan mata kuliah sistem multimedia Good luck Ya, itu tadi penjelasan mengenai silabus dan kontrak perkuliahan mata kuliah sistem multimedia Saya harap Anda dapat memahaminya Di mana tadi sudah disebutkan ya Ada tugas besar yaitu membuat aplikasi pembelajaran berbasis multimedia Silahkan kerjakan dengan baik Maksimal anggota kelompoknya adalah tiga orang Nanti pertemuan lima kita akan presentasi proposal tugas besar Anda Dan di dua pertemuan terakhir kita akan presentasi tugas besar Ya, aplikasi yang sudah Anda buat Ya, mungkin sekian video perkenalan dari saya Maka berikutnya Anda dapat langsung menonton video perkuliahan pertama kita Yaitu introduction to multimedia Sampai bertemu di video berikutnya Jangan lupa subscribe channel Respli Suka Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video berikutnya Terima kasih telah menonton video berikutnya Terima kasih telah menonton video berikutnya Terima kasih telah menonton video berikutnya